Tulis opini Anda seputar isu terkini di kompasiana.com. BRI Liga 1 Indonesia akan masuk pada pekan kelima yang bergulir beberapa hari ini, diawali dengan mempertemukan PSM Makassar VS Barito Putera, tanggal 27 September 2021, di Stadion Wibawa Mukti. Namun setiap mata tidak akan tertuju saat pertemuan dua musuh Bebu Yutan yang akan berlaga pada Rabu, tanggal 29 September mendatang dengan bertemunya Persipura Jayapura VS Arema Malang di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Pertemuan dua tim ini selalu berujung konflik bahkan beberapa pertemuan lalu berunjuk perkelahian dan juga perlu diperhatikan bahwa pertemuan kedua tim ini selalu terjadi hujan kartu. Pertemuan kedua tim ini juga akan mempengaruhi klasemen Liga Indonesia. Persipura Jayapura yang sebelumnya berada di dasar klasemen kini sudah naik ke posisi 11 setelah memetik kemenangan penting saat kontra Persiraja Banda Aceh 2-1, hal ini menjadi motivasi tambahan untuk melakoni laga melawan Arema Malang. Sedangkan Arema Malang sendiri berada di urutan 16 namun masih menyimpan satu pertandingan melawan PSIS Semarang yang akan berlangsung hari ini, tanggal 25 September 2021, dan jika menang Arema akan naik ke enam bahkan jika menang lagi lawan Persipura ada kemungkinan tim asal Jawa ini akan naik ke posisi ketiga. Lini pertahanan Persipura wajib mengantisipasi serangan bertubi-tubi dari Arema mengingat striker yang dimiliki Carlos Fortes sangat kuat bola udara, sangat kuat melindungi bola, selalu menang dalam duel udara bahkan sangat pintar membuka ruang dan mempunyai naluri mencetak gol sangat tinggi. Sehingga back Persipura yang saat ini dikendalikan oleh Donny Monim dan Israel wajib menjaga ketat striker berpaspor Portugal ini. Begitupun Arema Malang wajib mengantisipasi serangan bertubi-tubi dari pemain depan atau wonderkid Persipura yang selalu menyerang mengandalkan kecepatan dan skill. Itu ada di Gunansar Mandowen, Todd Rivaldo Ferre, Ramai Rumah Kik, Ferry Pahabol dan Riki Kayame. Buktinya pada pertandingan terakhir melawan Persija Jakarta dan Persiraja Banda Aceh 5 pemain ini selalu membuat back-backnya ngos-ngosan. Kedua tim ini juga mempunyai juru taktik yang tidak bisa diragukan lagi. Di Persipura ada Coach Jackson Thiago yang mempunyai prinsip penguasaan bola dan menyerang, sedangkan Arema Malang ada Coach Eduardo Almeida yang lebih mengandalkan bertahan dan hasil akhir. Semua taktik pelatih akan terjawab di hasil pertandingan kedua tim ini dan jadilah saksi bisu hingga akhir pertandingan.